Ini kan ilegal, dibikin tutorialnya di Youtube sangat banyak, ada detail dan lain-lain Untuk fungsi media converter ini, portnya kan ada banyak, jangan bingung Fungsinya itu sama persis seperti tes-tes-tes, 1, 2, 3, di mana yang dicoba? Yuhuu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya, Nanang Amerika Selamat datang di Ngajar, Ngaji Jaringan Di video kali ini kita akan ngaji tentang bagaimana cara mendistribusikan internet dengan menggunakan jaringan fiber optik Untuk fiber optiknya sendiri, fiber optiknya itu apa, seperti apa, dan jenisnya ada apa saja Sudah pernah saya review dan buatkan videonya di channel Wifipedia videonya yang ini Jadi nanti silahkan ditonton dulu kalau misalkan anda tidak mengerti Dan ini mungkin bisa jadi video pertama dan juga satu-satunya yang ada di Youtube Membahas tentang topologi jaringan FTTH atau fiber to the home Karena memang membuat konten semacam ini sangat-sangat effort sekali Dan susah sekali dibutuhkan jam terbang yang sangat tinggi dan juga eksperimen yang sangat banyak Untuk bisa membuat konten semacam ini Jadi jangan lupa like dan subscribe Kalau jangan suka dan mau mendukung saya terus membuat konten-konten semacam ini Ini gratis loh, harusnya ini bayar ini Jadi kalau jangan suka dan mau mendukung saya silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video ini Untuk distribusi internet dengan menggunakan jaringan fiber optik Saya sendiri membaginya menjadi dua Yang pertama menggunakan OLT Yang kedua menggunakan media converter Untuk yang paling modern dan juga manajemen resikonya rendah yang digunakan oleh ISP-ISP besar Itu biasanya dia pakai yang namanya OLT atau Optical Lens Terminal Karena OLT ini paling proper dan juga resiko maintenance-nya kecil Sama persis sistemnya seperti sound passive Kalau jaringan tahu ya Jadi dia side to side Dari amplifier ke sound-sound passive Sama persis kerjanya seperti OLT Jadi OLT ke ONT Yang ada di rumah-rumah klien Jadi misalkan kalau ada klien satu mati Yang lain tidak akan mati Karena OLT-nya masih menyala Sistemnya kurang lebih seperti itu Lalu secara kalkulasi budget OLT itu juga termasuk terjangkau Harga OLT paling murah sekarang apa ya? Yusoo mungkin Itu dua port Seharganya sekitar 4 jutaan Sudah dapat SFP-nya Dan itu bisa menampung 164 klien Kalau nggak salah Proyeksi kalau saya salah ya Itu termasuk alat yang murah di dunia networking Tetapi kalau jendengan pengen mendistribusikan internet dengan menggunakan OLT Yang paling sulit adalah ilmunya Anda akan sangat sulit sekali mendapatkan ilmunya Karena itu ilmunya yang sangat mahal Jadi OLT itu adalah makom paling tinggi di dalam dunia jaringan Karena Anda akan berhadapan dengan rasio Ada rumusnya Bagaimana cara menghitung lossnya Kemudian bagaimana proses distribusinya Ke ODC dulu Ke OTB dulu Atau ke ODP dulu Langsung Dan yang membuat Anda mempertimbangkan lagi adalah Alat-alat penunjangnya Jadi alat-alat penunjangnya itu harganya cukup lumayan Ketika Anda menggunakan OLT Anda tidak bisa tidak harus menggunakan yang namanya splicer Splicer ini adalah sebuah alat yang fungsinya Untuk menyambungkan kabel fiberoptik yang terputus Di kabel hitam fiberoptik itu Kalau putus itu nyambungnya Alatnya itu harganya Paling standar Paling murah itu Signal Fire AI6C Itu harganya sekitar 10 juta rupiah Jadi harganya jauh lebih mahal daripada OLTnya Kalau Anda tidak menggunakan splicer Ya sebenarnya bisa Tetapi akan sangat sulit Anda akan kejar-kejaran dengan yang namanya Redaman kabel fiberoptiknya Karena nanti gantinya Anda akan pakai fast connector Dan ketika di ODP Anda akan menyambungkan dua fast connector otomatis Nah itu dua fast connector ketika bertemu Redamannya itu akan sangat besar sekali Sulitlah mendapatkan redaman yang bagus kalau kita pakai fast connector Nah gimana kalau misalkan kita belum siap menggunakan OLT Atau kalau misalkan ilmu kita standar-standar saja di dunia jaringan Ada opsi yang kedua yaitu menggunakan media Konverter Atau istilah tenangnya di Indonesia adalah HTB Saya sendiri sudah pernah mereview HTB berbagai macam jenis Berapa port fiberoptik Berapa port LAN Ada di channel Wifi Vedia Videonya yang ini Dan nanti jaringan silahkan ditonton disitu Jenis-jenis media konverternya Apa saja Terus fungsi media konverter itu apa? Fungsi media konverter adalah untuk meng-convert Seperti namanya ya Apa yang di-convert? Yang di-convert adalah kabel LAN Kenapa harus di-convert kabel LAN-nya? Karena kabel LAN atau kabel Ethernet itu Dia hanya bisa mentransmisikan data paling mentok di jarak 150 meter Atau 100 meter lah Karena dia masih dari tembaga kan Jadi kalau kita lebih dari 150 meter Biasanya akan terjadi penurunan bandwidth Itu entah CAT 5E, CAT 6, CAT 7, CAT 8 sama saja Idealnya dia di 100 sampai 150 meter Nah lalu bagaimana kalau kita mau mendistribusikan internet Jarak jauh Melebihi 150 meter misalkan Makanya dia di-convert ke fiber optic Jadi media konverter itu nanti ketika jaringan membeli Biasanya package-nya akan ada dua buah Yang pertama side A Yang kedua adalah side B Side A berfungsi sebagai transmitter Atau pengirim sinyal Yang kedua side B berfungsi sebagai receiver Atau penerima sinyal Bisa dibalik side B untuk transmitter Dan B untuk receiver juga bisa Yang penting side A ketemu side B Dari berbagai macam merek Jadi sepokomen kalau media konverter itu Kalau pengen nyambung Side A ketemu side B Itu diingat-ingat rumusnya Jadi media konverter sistemnya Dari kabel LAN Masuk ke media konverter side A atau side B Kemudian di-convert menjadi kabel fiber optic Kemudian ditancapkan ke sisi satunya Ke side B atau side A Kemudian di-convert lagi menjadi LAN Jadi prosesnya seperti itu Baru masuk ke router Terus kita bisa internetan dengan jaringan fiber opticnya Nah disini yang mau saya share itu apa? Yang mau saya share adalah Topologi dengan menggunakan media konverter Ini adalah topologi-topologi pertimbangan saya Ini agak rumit Karena memang mengharuskan instalasinya seperti ini Ini terlalu sempit Kapan-kapan kita perbesar lah ya ini Jadi yang saya akan berikan kepada jaringan semuanya Ini adalah yang namanya Distribusi internet menggunakan media konverter Dengan teknik estafet Biasanya teknisi atau kita menyebutnya itu estafet Teknik estafet adalah teknik Dimana kita bisa memungkinkan Untuk mendistribusikan internet dari satu rumah Kemudian di-paralel ke rumah lain Kemudian di-paralel lagi ke rumah lain Ke rumah lain, ke rumah lain Jadi istilahnya di-estafetkan dari satu rumah Ke rumah lain, ke rumah lain, ke rumah lain Begitulah Nah teknik estafet ini biasanya kita Asal-asalahan Yang penting A ketemu B Terus kemudian Topologinya tidak tertata Begitu kan Nah disini saya akan share Bagaimana cara menata topologinya Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan jaringan Sudah tahu kekurangan Dan juga kelebihan media konverter Atau OLT Dari media konverter Anda mau nge-switch ke OLT Itu kita tidak merubah Topologinya begitu besar Atau misalkan Anda dari OLT Mau nge-switch ke media konverter Juga Anda tidak merubah topologinya Begitu besar Jadi memplanning topologi jaringan Dari awal itu sangat penting sekali Makanya saya buat video ini Untuk pertimbangan jaringan semuanya Atau hanya sekedar edukasi Bagaimana internet bisa sampai ke rumah Anda Kalau misalkan ada media konverter Berarti proses distribusinya Kurang lebih seperti ini Internet yang ada di rumah jaringan Seperti apa ke topologinya? Kita gaskin Oke disini kita akan langsung Membahas tentang topologinya Seperti apa Nah ini kita akan bahas dasar saja Basic saja Ini tentu saja Kita akan tidak bahas detail Karena butuh waktu yang akan sangat panjang Ini hanya rangkuman-rangkuman Dari konten-konten saya Yang sudah ada di playlist Belajar jaringan Atau di ngaji jaringan Untuk belajar spesifiknya Bagaimana konfigurasi alat ini Bagaimana treatment-treatmentnya Nah ini jaringan bisa belajar di Kursus.wifipedia.id Di sana jaringan bisa belajar Tentang jaringan Jauh lebih terkonsep Dan jauh lebih terarah Tidak berbar Dan juga tidak global seperti ini Karena di Youtube Jadi durasinya Tidak bisa sangat panjang Untuk proses distribusinya Tentu saja Alat-alatnya standar saja Yang pertama kita butuh Yang namanya router ISP Fungsinya untuk apa? Fungsinya router ISP Internet dari semua ini Sumbernya itu ya dari Router ISP Internet semua yang ada di display ini Yang kita ibaratkan rumah-rumah Orang ini nanti Ini sumber internetnya cuma satu Yaitu dari router ISP Nah disini saya menggunakan ISP Dari PT Danisuara Ini gak di endorse ya Jadi kemarin ada yang komen Ini kan ilegal kok Dibikin tutorialnya di Youtube Sangat banyak Ada detail dan Enggak Ini semua alat ini Anda bisa dapat di Tokopedia Di Shopee Semuanya dijual secara bebas Di Indonesia Tidak ada izinnya Alatnya itu Anda bisa beli Dengan sangat mudah Di marketplace-marketplace Biasanya yang Dipermasalahkan adalah Di sumber internetnya Nah saya menggunakan Dari PT Danisuara Danisuara itu Internet dedicated Yang memang dia itu Kalau kita berlangganan Ke dia Kita dapat izin Untuk kita menjadi resellernya Jadi kita boleh menjualnya Kita menjual bandwidthnya lagi Tentu dengan biaya internet Yang jauh berbeda Dari internet broadband Yang ada di rumah-rumah Anda Nah disini dia menggunakan Rotor ESP nya adalah Huawei HG8245H Nah dari HG8254H ini Di port ethernetnya Kita kasih kabelan Untuk masuk ke ether Satu mikrotik Nah fungsi dari mikrotik Tentu saja Mengatur semua bandwidth Dan semua traffic data Yang ada di display kita Yang akan kita distribusikan Ke rumah-rumah Atau ke tempat-tempat Yang akan kita aliri internet Dari mikrotik Disini saya menggunakan mikrotik RB750GR3 Paling standar pakai mikrotik itu Kalau biasanya mau Mendistribusikan internet Agak sekala menengah Ke bawah Itu pakainya RB750GR3 Kemudian di RB750GR3 Di port ethernet nomor 5 nya Disini saya distribusikan Ke switch hub unmanageable Switch hub unmanageable Fungsinya untuk apa Seperti biasa Yang sudah pernah saya bahas Yaitu fungsinya untuk Meng-cloning port ethernet Karena mikrotik disini Port ethernet terbatas Dia punya Hanya punya 5 port ethernet saja Sementara nanti Kalau misalkan kita Mendistribusikan Banyak gimana Banyak jalur gimana Nah makanya saya switch Menggunakan switch hub Disini saya menggunakan switch hub Totolink S808 Yang sudah saya modifikasi Menjadi POA Atau power over ethernet Nanti akan ada Pembahasannya sendiri ya Untuk POA Ini sifatnya opsional Kalau misalkan jalurnya 1 Gak usah kenter pakai switch hub Ini sifatnya Sunah Muaka Ya Sunah yang mendekati wajib sih aslinya Kemudian dari Switch hub Baru masuk ke Media Converter Nah untuk pertama Di bagian server Ini di bagian server ya Disini Ini bagian server Untuk yang pertama Di bagian server Kita menggunakan Media Converter 1FO 1 LAN Itu hukumnya Sunah Muaka juga Sunah yang mendekati Wajib Kenapa kita menggunakan Media Converter 1FO 1 LAN Di bagian server Karena nanti Untuk Mempermudah Ketika terjadi Maintenance Misalnya kita punya Banyak jalur ya 4 jalur gitu ya Nggak pakai 4FO gitu 4FO langsung Kita sebar gitu Nanti kalau 4FO nya itu rusak Media Converter nya itu rusak Semua jalur internet Anda akan mati Kalau kita menggunakan Media Converter 1FO Otomatis hanya Jalur ini saja yang mati Kalau misalkan kita tambahkan Htp Media Converter Atau Htp 1FO 1 LAN lagi Untuk jalur yang berbeda Jalur tersebut Tidak terganggu Karena yang rusak Hanya 1 Jalur Saja Begitu Kemudian dari Media Converter Dari LAN ini Ya Dia di switch ke Fiber Optik Disini biasanya Saya menggunakan Set A Untuk di server Supaya saya Nggak bingung aja Boleh set B Terserah Untuk set A Kemudian Saya distribusikan Ke Media Converter 6FO 2 LAN Idealnya Itu saya Menggunakan 6FO 2 LAN Saya tidak pernah Menggunakan Yang 8FO Itu jarang banget Bahkan tidak ada Untuk instalasi jaringan Biasanya saya menggunakan Media Converter Dengan 6 Fiber Optik Dan juga 2 port Untuk fungsi Media Converter Ini Portnya kan ada banyak Jangan bingung Fungsinya itu sama persis Seperti switch hub Dia fungsinya Sama persis switch hub Yaitu Meng-cloning Port Ethernet Jadi ketika Dia masuk Ke port Ethernet Nomor 5 Di Mikrotik Masuk ke switch hub Ini kan ter-cloning Semuanya port Ethernet Nomor 5 kan Kalau kita tancapkan Router disini Atau apapun Akan terbaca Ke port Ethernet Nomor 5 Dia masuk ke Media Converter Masuk ke Media Converter Ini ada banyak Semua Media Converter Ini akan terbaca Di port Ethernet Nomor 5 Mikrotik Jadi sesederhana itu konsepnya Gampang Nah Kenapa disini Saya menggunakan Media Converter Dengan menggunakan 6FO dan juga dual LAN Karena Totally Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 device yang bisa ter-connect Kalau misalkan nanti Kita nge-switch ke OLT Topologinya Biasanya kalau OLT Dari OLT Kemudian ke OTB Dari OTB ke ODC Atau mau langsung ke ODP Juga bisa Nah disini Media Converternya Yang 6FO ini Kita bisa ganti Dengan splitter Rasio 1 banding 8 Jadi nanti 1 LAN Ini kita bisa mungkin Punya 4 sampai 6 ODP Processingnya seperti itu Makanya pertimbangannya Saya Paling ideal Itu menggunakan Media Converter Se 6FO 2 LAN Ini nanti kita belajar Tentang router-routernya Untuk Media Converter 6FO 2 LAN ini Biasanya Kita akan taruh Di rumah Klien Atau Tempat yang ingin Kita distribusikan internet Dan kemudian Kita koneksikan Menggunakan Kabel LAN-nya Jadi dari LAN Masuk ke Router-nya Ini Berada di rumah Sundi Anggap saja Router TotoLink ini Berada di rumah Koneksinya pakai LAN saja Kalau kemudian Sekian 100 meter Mungkin 300 meter Itu adalah Rumah Ucup Rumah Ucup ini Jaraknya 200 meter Tentu kita tidak bisa Menggunakan port LAN Yang ada di Media Converter ini Karena maksimal Mentok paling 100 meter Sementara ini Jaraknya 300 meter Rumah Ucup Tentu saja kita bisa Manfaatkan Yang port FO-nya Nah kita bisa pakai Yang B Kita juga bisa pakai Yang A Yang penting Nanti di rumah Ucup Ketemunya B Atau A Disini saya tancapkan Dari rumah Sundi Itu ke Site A Sehingga nanti Di rumah Ucup Saya harus Memakai Media Converter Lagi Di site B Kemudian Baru kita tancapkan LAN Ke port 1-nya Setelah itu dia bisa Terkoneksi internet Dari Mikrotik kita Nanti kita akan Praktekan Nah disini Media Converternya Yang mana Media Converternya Sudah ada di dalam TP-Link WR820N ini Karena saya sudah Modifikasi Seperti Router Mercusis Yang ada di video Yang ini Ya Kemudian Di jarak mungkin 200 atau 300 meter Ada segerombolan orang Beberapa orang Yang pengen Connect lagi Ke server kita Kita bisa Extend jaringannya Atau kita bisa Estafetkan lagi Dengan jaringan Fiber Optik Disini saya gunakan Port A Port FO yang A Dari site A Kemudian saya alirkan Kabel Fiber Optik Masuk ke Media Converter Lagi Disini saya Menggunakan 3FO 2 LAN Karena Punyanya itu Jenengan paling ideal Pakai 6FO 2 LAN Tapi kalau misalkan Jenengan memprediksi Di tempat itu Tidak terlalu banyak Yang mau connect Pakai 3FO Cukup ya Pakai aja 3FO Kalau misalkan Nanti bertambah banyak Kita bisa upgrade Ke 6FO Biasanya saya gitu Nah Dari situ kita bisa Estafetkan Masuk ke Site B Yang ada di Media Converter Jadi misalkan Ada orang Di tempat yang ini Mau terkoneksi Kita gak usah Susah-susah Narik Kabel FO Dari rumahnya Jundi Begitu Dan misalkan Ini di topologi OLT Ini bisa kita ganti Jadi ODP Dengan rasio 1 per 8 lagi Jadi ini Sangat ideal sekali Topologi ini Kemudian Dari tempat ini Misal Ketika ada klien Mau terkonek Silahkan dikonekkan Begitu kan Silahkan dikoneksikan Kalau misalkan Ada tempat lagi Yang sekiranya Ada banyak orang Yang mau tersambung Prediksinya Ini kan bisa Tambahkan Media Converter Lagi di sana Di estafetkan lagi Di sana Tergantung Dengan site Yang ada Jadi karena Di sini Yang saya gunakan Untuk estafet Atau Media Converter Berikutnya Yaitu site A Maka di media Converter ini Dia masuk ke Site B Kemudian kita Masih sisa Site A Dan juga Site B Sesuai dengan Yang Anda pilih Yang penting A Ketemu B Rumusnya itu Kemudian Misalkan Di tempat Yang lain lagi Mau ada banyak orang Yang tersambung Kita bisa Estafetkan lagi Dan Estafetnya Tidak semata-mata Dengan menggunakan Fiber Optik saja Bisa estafetkan Dengan menggunakan LAN juga Kabel LAN Atau kabel Ethernet Di sini saya contohkan Dengan menggunakan Kabel Ethernet ya Saya estafetkan Kesini Ke media Converter 3FO 3 LAN Ada juga 3FO 3 LAN Sehingga kita punya 1, 2, 3, 4, 5 5 port yang kosong Masih ada 5 device Yang bisa Kita sambungkan Ke media Converter ini Jadi misalkan Ada 5 rumah Atau 5 tempat Yang kita aliri Itu bisa Masuk ke Sini Nah disini Saya contohkan Dengan menggunakan Media Converter lagi Jadi dari sini Ini masuk ke Media Converter Site A Kemudian saya alirkan Dengan Kabel Fiber Optik Dan Fast Connector Masuk ke Media Converter Site B Kemudian di convert Ke LAN lagi Dan disini Saya menggunakan Router HSRP PR200 Jadi biasanya Saya menggunakan Router-router Yang gak cetau-cetau Kayak gini nih Maksudnya Router-router Router harga Rp150.000 ke bawah Rp130.000 ke bawah Coba semua Jadi proses distribusinya Sesederhana Itulah Ketika disini Kita mau Estafetkan lagi Saya sarankan Jangan Ketika Anda Ketika Anda Sudah Menumpuk Sebanyak 4 Media Converter 1 2 3 4 Yang kelima Jangan Diestafetkan lagi Meskipun itu Masih bisa Saya sarankan Untuk tidak Mengestafetkan lagi Kenapa Karena yang pertama Semakin banyak Estafetan Itu semakin Akan mempersulit Maintenance Karena media Converter ini Kalau 1 Mati 1 mati Ini ya 1 mati Semua di bawahnya Akan mati Jadi ketika Media Converter yang berada Di rumah Jundi ini Mati maka rumah Ucup juga mati Yang tersambung Kesini juga mati Ini mati 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 Media Converternya Nyala tapi internetnya Akan mati Karena yang berada Di rumah Jundi Yang jadi Estafet pertama Dia akan mati Nah disitulah Kekurangan Media Converter Terus kedua Kenapa saya sarankan Tidak untuk Mentumpuk 5 Supaya meminimalisir Looping Meskipun masih bisa ya Sekali lagi Meskipun masih bisa Meminimalisir Looping Lalu ketiga Misalkan kalau kita Upgrade ke OLT Kita bisa menggunakan Splitter rasio 1 banding 8 Atau 1 banding 16 Jadi jaga-jaga Kalau misalkan Redaman di Estafetan nomor 4 ini Kita sudah habis Karena biasanya Kalau Media Converter Saya itu ya Nguarang weh Tidak menemukan Redaman yang ideal Lalu pokoknya Dibawah minus 23 Oke Minus 4 oke Minus 15 oke Media Converter Gampang Mari goblok Nah ketika kita Ngeswitch ke OLT Tentu saja Kita akan kejar-kejaran Dengan yang namanya Redaman itu Maka untuk Menimalisir Biasanya saya mentok Numpuknya itu 4 Sekali lagi itu Saya sarankan Karena pertimbangan saya Banyak Sesuai pengalaman saya Yang ada di lapangan Kalau jenengan seperti apa Nanti silahkan komen Di bawah aja Pendapat jenengan Nah sekarang kita akan Praktekan Apakah benar-benar Dengan topologi Seperti ini Internet bisa mengalir Dari sini Sampai ke ujung Rumah Hendra Kita anggap ya Ini rumah jundi Oke Ini rumah ucup Dan router yang ini Rumah Hendra Rumah jundi Dan rumah ucup Terkoneksi ke Estafet yang pertama Kemudian estafet yang kedua Kosong karena Gak cukup lagi Estafet ketiga kosong Kemudian di estafetkan lagi Ke rumah Hendra Ya Rumah Hendra ini Terkoneksi ke Media Converter yang ini Saya akan coba Praktekan dengan Menggunakan PPPOE Karena yang paling gampang Kalau static kan kita Ngatur IPnya static Satu-satu Kelamaan Kita pake PPPOE Saja yang cepet Kita gas kan Ya oke Sekarang kita akan coba Konfigurasi untuk Mikrotiknya dulu Supaya kita bisa Membuktikan apakah Internet mengalir Dengan baik Dan juga Bisa sampai ke Ujung dari Estafet Media Converter kita Nah Disini seperti biasa Kita akan Konfigurasinya Menggunakan Winbox ya Oke Saya buka Winboxnya dulu Winbox Dan disini Winboxnya sudah terbaca Mikrotik RB750GR3 Karena saya pake Mikrotik ini Dan kebetulan Sudah saya Konfigurasi dasar Untuk Mikrotiknya Jadi kita tinggal Connect saja Oke Step pertama Ini internet sudah Mengalir disini ya Kita akan ping dulu Oh gak bisa Gak bisa ping Ini harus masukkan password Males bikin password Nanti aja lah ya Gampang Oke Kita akan Pertama akan membuat PPPOE Terlebih dahulu Karena disini Sudah ada IP addressnya Dan disini Jangan bisa lihat Saya punya bridge line Dengan IP 10.10.0 ini Nah Biasanya saya PPPOE Saya akan membuat IP lagi Untuk khusus PPPOE Jadi kita bisa Bikinnya di pool Kita tambahkan aja Kita namanya aja PPPOE Jadi PPPOE itu Nanti IPnya Akan bikin Langsung dari sini Dengan IP Misalkan 11 Gitu kan 11 11 2 Misalkan Sampai 11 11 11 11 Tt 254 Jadi kita bisa 253 client Untuk PPPOE Sementara ini kan Device-nya banyak Sementara ini Device-nya sedikit Gak apa-apa Masih ada IP Yang bisa kita pakai Nanti Nah disini 2 sampai 254 Untuk pool Dari PPPOE Jadi nanti dia akan Mengenerate Dari IP Yang sudah kita tentukan Disini Dan kita tinggal Bikin PPOE servernya Kita tinggal Ke PPOE server Kita tambahkan Service-nya Kita namai PPPOE Ini sudah ada Di konten saya Kemudian Interface-nya Di bridge-line Karena di ether 5 Itu masuk ke bridge-line Kemudian langsung Kita apply saja Kita oke Berikutnya Kita tinggal Bikin profile-nya Terlebih dahulu Biasanya saya Jadi misalkan Kita tentukan Di tab general Profile-nya Kita mau kasih Misalkan 2 MB 2 MB PS Local address-nya 11.11.11.1 Karena tadi IP remote-nya IP pool dari PPPOE-nya Yang kita gunakan Sebagai remote address-nya Adalah 11.11.11.2 Sampai 254 Nah disini Kita tinggal Local address-nya Berarti kan 11.11.11.1 Kemudian remote address-nya Kita bisa arahkan Ke PPPOE Jadi nanti Dia akan mengenerate Otomatis Dari yang IP pool ini Oke ya Konsepnya seperti itu Kemudian Protokolnya Kita kosongkan saja Untuk limit-nya Kita bisa Kasih limit 2 MB 2 M 2 M 2 M Jadi 2 MB Untuk download 2 MB Untuk upload Only one kita Yes Queue-nya kita Kosongkan Script-nya kita kosongkan Kita langsung apply Dan oke Jadi ada profile Terbuat 2 MB PS Sekarang kita tinggal Bikin profile lagi Yang Apa 5 MB Kita bikin profile 5 MB PS Misalkan Local address-nya Sama Ini local address-nya 11.11.11.1 Misalkan Remote address-nya Kita pakai IP yang Sudah kita buat Di PPPoE Kemudian Protokolnya Kita biarkan Limit-nya kita Only one Yes Kemudian Disini Karena 5 MB 5 M Slash 5 M 5 MB Untuk download Dan juga 5 MB Untuk upload Kita langsung Apply Dan oke Sudah ada 2 buah profile Kemudian Kita tinggal Bikin secret-nya Di secret Kita bisa Tambahkan Disini Misalkan Rumahnya Jundi Saya akan Kasih Nama Jundi Untuk password-nya Jundi Jundi Service-nya Kita pilih PPPoE Kemudian Profile-nya Kita kasih Jundi Berlangganan Yang 2 MB PS Misalkan Kita tinggal Apply Dan oke Jadi sudah ada Disini Kemudian Rumahnya Ucup Rumahnya Ucup Kita bikin Secret lagi Ucup Kemudian Password-nya Ucup Misalkan Service-nya Kita pilih PPPoE Supaya dia Load-nya cepat Profile-nya Kita pilih Ucup Misalkan Sudah ada 2 Secret Kemudian Di HSRPO Yang ada disini Nanti kita akan Bikin dia Menjadi rumahnya Hindra Rumahnya Hindra Namanya Hindra Misalkan Hindra Dan password-nya Hindra Servis-nya Kita arahkan Ke PPPoE Profile-nya Kita Hindra Berlangganan 2 MBPS Misalkan Kita tinggal Apply Dan oke Lokalnya Tidak usah Diisi Remote-nya Tidak usah Diisi Karena kita Sudah Bikin Remote-nya Profile-nya Di Remote-nya Dan juga Local-nya Di profile Tadi Oke Sekarang Sudah Kita tinggal Coba Konfigurasi Router-nya Di Pertama Kita akan Konfigurasi Yang Totolink N300RT Di rumahnya Jundi Saya akan Sambungkan Dulu HP saya Ke rumah Jundi Dulu Oke Kita akan Konfigurasi Pakai HP Saja Supaya Gampang Dan cepat Jadi Kita akan Sambungkan Dulu Ke rumah Jundi Routernya Yaitu Totolink N300RT Kita pilih SSID-nya Totolink N300RT Kemudian Kita cek Dulu IP address Dari Totolink Yaitu 192.168.1.2 Berarti IP-nya 1.1 Kita tinggal Buka Saja 192.168.1.1 Dan Untuk Username Pasword Admin Admin Kemudian Kita pilih Quick Setup Atau Ke Advanced Setup Kita pilih Que Setup Seja Supaya Cepat Kemudian Disini Kita langsung Bisa One Setting Ada Dynamic IP Atau Kita pilih PPPoE Disini Kita pilih PPPoE Kita masukkan Sesi Jundi Passwordnya Jundi Sesuai Yang kita Buat Tadi Kita Next Kemudian SSID-nya Kita kasih nama rumah jundi misalkan passwordnya nanang mrk oke kita finish dia sedang meng-apply jadi dia akan restart dan memasukkan konfigurasi pppoe nya oke kita tinggal cek dulu di wifi apakah sudah ada rumah jundi kita tunggu ya disini sudah ada rumah jundi kita sambungkan dengan password yang sudah kita masukkan tadi ya lor ya oke sudah tersambung dan kita coba lihat apakah terhubung ke internet dan disini tersambung ya lor ya kita coba speed test dan kita speed test pt dani suara citra informatika kemudian kita coba speed testnya dapet speed test berapa pingnya nah ini kita dapet speed test 2 mbps kurang lebih speednya 2 mbps lah ya kadang-kadang 1,5 ya ini standarnya 2 mbps memang segitu dan untuk uploadnya juga sama di 2 mbps 2 mbps kalkulasinya kan segini 1,75 mb jadi sudah benar dan kita coba lihat di mikrotiknya di mikrotiknya kita coba di klik di active connection nah disini sudah ada masuk jundi nah disini kan ada ip remote nya ini kan ip remote nya kan 11.253 lah ini kalau kita akses dari pc ini masih belum bisa jadi kalau kita akses buka kita kalau akses disini 253 ini masih belum bisa nih buka routernya jundi jadi routernya jundi masih belum bisa kita remote dari server kita nah caranya gimana supaya kita bisa nge remote dari server kita gampang lor kita tinggal masuk ke konfigurasi router di rumahnya jundi lagi kita masuk ke admin admin jadi kita tinggal enablekan one access nya supaya kita bisa nge remote atau bisa ngeakses one ip nya one ip adalah ip remote dari pppoy yang didapatkan oleh routernya jundi secara acak karena nanti kita settingnya acak kita ke advanced setup nah di advanced setup kemudian tinggal di tab network kalau di totaling nah disini ada ping access on one dan enablekan juga web server access on one supaya nanti tidak ada problem kemudian web server portnya kita ganti menjadi 80 supaya nanti kita tidak usah masukkan 253 i1 ip nya berapa kemudian kita kasih titik 2 untuk port 80 kalau 80 berarti kan dia tidak usah kita tuliskan untuk portnya jadi kita tinggal apply saja tunggu sampai dia meng-apply supaya nanti kita bisa akses dari remote one nya nah ini dia restart nih oke rumah jundi sudah masuk dan coba buat internet sudah bisa sudah bisa digunakan untuk internetan dan ini WAWA sudah mulai masuk ya dan sekarang kalau misalkan kita coba cek di active connection kita klik kemudian kita copy paste address nya ini dan kita paste kan disini tempel kita enter akan bisa terbuka konfigurasi rumah jundi nya nah ini kalau kita masukkan admin nanti kita bisa masuk ke konfigurasi rumah jundi nya jadi kita remote nya itu bukan di ip lokalnya tetapi kalau dari sisi server admin kita bisa nge-remote dari one access nya atau one ip nya istilahnya kalau istilah jaringannya itu ya istilah teknisi nya itu one ip lah nah berikutnya kita akan masukkan yang rumah ucup rumah ucup berarti routernya adalah tp-link routernya adalah tp-link ini ssid nya tp-link kita masukkan dulu oke ini sudah tersambung ke rumahnya ucup kita coba cek ip address nya 0.1 jadi kita tinggal akses ip rumahnya ucup 192.168.0.1 kita enter kita disuruh masukkan membuat admin ya kata sandi admin bikin aja sesuai dengan kombinasinya oke setelah dibikin kita bisa next disini atau mau kita bisa pilih disini kita pilih utc plus 7 bangkok kanai jakarta kita next kemudian kita pilih servisnya yang pppoe kita tinggal next nah disini kita tinggal masukkan nama username nya ucup kemudian password nya ucup juga kemudian kita next untuk ssid nya kita isi rumah ucup oke seperti ini dan password nya nanang mrk seperti biasa biar mudah nanang mrk kemudian kita next dan kita next dan dia akan restart routernya dan memasukkan konfigurasi yang sudah kita buat di router tp link wr820n yang ada di rumahnya ucup kita tunggu sampai ssid rumah ucup tercipta oke ini sudah ada rumah ucup kita sambungkan saja dulu dan sudah tersambung ya rumah ucup dan kita coba lihat di mikrotiknya di bagian active connection active connection ini nah ini sudah masuk ucup sudah dapat ip pppoe dengan one ip 254 disini kita coba lihat rumah ucup supaya bisa diakses dari manapun di jaringan ini kita tinggal enable kan one access nya di rumah ucup caranya gimana caranya gampang tinggal masuk konfigurasi tp link nya kita finish kemudian kita pilih di bagian advance kalau di tp link itu di bagian network oh enggak kalau di tp link itu di bagian system kemudian administration di administration kita tinggal remote management nah di remote management kita tinggal enable nah disini ada port nya kan 8888 kita tinggal isi 80 supaya kita tidak usah menambahkan titik 2 port nya berapa gitu biar kita mudah biar kita enggak kesulitan mengingat nah ini kan ada one ip nya 11.11.254 kan kita tinggal save saja yang di ujung kanan ini oke oke sudah operating sukses dan kita coba cek apakah rumah ucup sudah bisa di remote dari server kita kita tambahkan disini ip nya kita enter dan dia sudah membuka tp link oke ini sudah masuk dan ini kalau kita tersambung di rumah jundi kita bisa remote misalkan kita tersambung ke rumah ucup ini kan kita mau nge remote routernya jundi router rumahnya jundi kan titik 253 kita masukkan aja 11.11.11.253 kita tinggal enter untuk yang jundi nanti router toto link nya bisa terbuka di rumah ucup padahal ini ya kita bisa meremote routernya jundi sekarang yang terakhir adalah rumahnya hindra menggunakan hsrpro wr200 kita tinggal sambungkan saja rumah hindra wr200 berarti disini ini wr200 kita sambungkan dulu oke sudah tersambung kita cek dulu ip nya yaitu 1.1 oke kita tinggal remote saja 192.168.1.1 kita enter masuk ke hsrpro passwordnya admin ya login oke kita dibawa masuk kemudian kita pilih work mode nya kita pilih pppoe account name nya kita pilih hindra seperti ini sesuai yang kita buat tadi di secret hindra juga kemudian service name nya biarkan saja untuk ssid nya kita kasih nama rumah hindra misal encryption nya kita pilih encryption kemudian wifi password nya kita mau isi apa nanang mrk lah seperti biasa kita save kemudian dia akan membuat ssid baru yaitu rumah hindra dengan ppoe yang sudah kita buat tadi sementara itu kita tunggu di mikrotik apakah sudah masuk hindra nah disini sudah masuk hindra di pppoe dan kita coba sambungkan ke rumah hindra password nya nanang mrk oke ini masih belum bisa kita remote dari server dan dari manapun kita berada di jaringan lokal kita caranya gimana kalau di router srpro gampang tinggal masuk ke routernya saja ini sudah masuk ke routernya one is connected gini kan dan kita tinggal ke sistem manajemen ke web access nah di web access ini kita bisa on kan dan portnya kita ganti 80 kita tinggal save ini harusnya kita bisa remote dari mikrotik kita kita lihat ya ini hindra dapat ip remote nya 252 kita tinggal copy kita coba pastekan disini 252 paste enter dan terbuka srpro nya dan mari kita speed test apakah kita dapat speed test yang seharusnya hindra berlangganan paket yang berapa ini hindra 2 mbps mari kita coba mulai nah sesuai dengan yang kita tentukan tadi oke sudah berarti eksperimen kita berhasil kurang lebih seperti itu kalau misalkan jaringan mau menggunakan media converter dan kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar di bawah dan kalau jaringan pengen belajar secara spesifik tentang dunia jaringan jaringan bisa ikut kursus.wifipedia.id nanti disana anda bisa belajar banyak sekali tentang jaringan dan nanti juga anda bisa ngobrol langsung dengan saya kursusnya secara virtual terima kasih saya Nani Amerika kalau ada kata yang salah saya maaf alin sanumahal koto wanesian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati